Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. KP hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan seorang dokter melakukan pelecehan terhadap istri pasien di salah satu rumah sakit di Banyu Asin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi gagalkan peredaran 5 kg narkoba jadi sabu-sabu di Kabupaten Pali. Baca Gup dan Baca Wagup Sumatra Selatan temui Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatra Selatan dilapas Pak Jopalebang menuai kontroversi. Bakal calon Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya dan bakal calon wakil Gubernur Sumatra Selatan Harno Joyo mengunjungi mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Nurdin dilapas Pak Jopalebang. Kunjungan tersebut menuai kontroversi karena dinilai ada perlakuan khusus kepada Alex Nurdin. Beredar foto bakal calon Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya dan bakal calon wakil Gubernur Sumatra Selatan Harno Joyo atau biasa disebut Mahar, mengunjungi mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Nurdin dilapas Pak Jopalebang pada selasa lalu. Foto keduanya beredar luas usai diunggah akun media sosial pribadi milik Harno Joyo. Foto keempatnya lantas menuai kontroversi lantaran dianggap masyarakat ada perlakuan khusus terhadap narapidana kasus korupsi tersebut. Terlebih, terdapat aturan dilarang membawa ponsel saat kunjungan kepada narapidana yang mendekam di rumah tahanan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Rutan Kelas 1 A Pak Jopalebang membantah jika adanya perlakuan khusus terhadap Alex Nurdin. Tidak ada pengistimewaan, karena bagaimanapun juga kita tetap menyamaratkan. Cuma karena, ya, mata pejabat publik, mungkin kita agak sedikit memberikan, apa namanya, stiprivasi untuk mereka melakukan seliturahnya. Itu kami luruhkan juga, kami memposisikan sebagaimana kami seorang ASN, kami netral, tidak ada hal-hal yang mengarah ke arah sana. Dan memang sebagai seorang terpidana juga mempunyai hak untuk dikunjungi. Kalau kami melarang kunjungan yang bersifat seperti itu, jelas kami salah. Kedua bakal calon gubernur dan wakil gubernur belum memberikan keterangan apapun terkait pertemuannya bertemu Alex Nurdin. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Kota Palembang. Dinas Peternakan Kabupaten Oganilir melakukan vaksinasi terhadap puluhan hewan ternak kerbau dan sapi di Desa Tanjung Sejarok, Kabupaten Oganilir, guna mencegah penyebaran wabah penyakit ngorok. Puluhan ekor ternak warga di Desa Tanjung Sejarok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Oganilir ini, mendapatkan vaksin dari petugas Dinas Peternakan Oganilir pada selasa lalu. Tidak hanya kerbau, sapi milik warga pun diberikan vaksin untuk menambah kekebalan ternak dari serangan penyakit ngorok. Pemberian vaksin ini dilakukan setelah belasan ekor kerbau mati mendadak di Desa Tanjung Seteko yang diduga akibat terserang penyakit ngorok. Meski belum ditemukan hewan ternak di daerah ini terindikasi penyakit ngorok, namun warga merespon positif dengan pemberian vaksin hewan ternak mereka. Sebab penyakit ngorok sangat berbahaya dan dapat merugikan peternak. Petugas memastikan hewan yang terserang penyakit ngorok masih aman dikonsumsi karena tidak berbahaya bagi manusia. Penyakit ngorok merupakan gangguan kekebalan tubuh pada hewan saat adanya pergantian cuaca. Sehingga ternak sering mengalami pergangguan pada pernafasan dan menyebabkan kematian. Selain pemberian vaksin, peternak diminta menjaga kebersihan kandang termasuk memberikan vitamin tambahan untuk mencegah serangan penyakit ngorok. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Ilir. Harga gula curah di Pasar Kuto Palembang mengalami kenaikan. Kini harga gula curah mencapai Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir ini akibat sulitnya pasokan dari pihak distributor. Usai bulan Ramadan, harga kebutuhan bahan pokok dan sembako masih tinggi. Di Pasar Kuto, Palembang, harga gula pasir curah mengalami kenaikan. Gula pasir curah sebelumnya dijual Rp16.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Kondisi naiknya harga gula pasir curah ini sudah terjadi sejak seminggu lalu, diikuti dengan sulitnya pasokan gula pasir dari pihak distributor. Meski harga gula pasir naik, sejumlah masyarakat tetap membeli. Menurut dia, pendidinya ya beli, tapi alat ke turun. Kebutuhan kan harus dibeli. Bagaimana kalau aman ya naik, harus paksa beli. Harga butuhan sehari-hari. Biasa beli harga berapa, Kak? Biasa beli berapa, 16 ya? 16, 17. Sekarang? Sekarang 18. 18 ya? Kayak seribu, banyak juga ya? 2000 ya? 2000 ya. Oh, kan? Pasokannya, lanjir ini apa, hujan-hujan itu kan apa, tebunya apa, kurang, saya nggak tahu. Lalu berapa lama naik nggak? Lalu ada seminggu, seminggu lebih lah. Sudah semingguan? Ya, seminggu lebih. Untuk pasokannya sendiri susah nggak didapatnya? Susah juga. Susah juga? Iya. Kini para pedagang berharap pemerintah dapat segera menestabilkan harga bahan pokok, khususnya gula pasir curah. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Kota Palembang. Bagi sebagian orang, daun nanas dianggap sebagai limbah yang tidak berguna. Tetapi di tangan warga Kelurahan Gunung Ibul Prabu Muli, daun nanas diolah menjadi serat yang bisa menghasilkan cuan. Dan berikut kita lihat proses pengolahan limbah nanas menjadi serat yang bernilai ekonomis. Tumpukan daun nanas ini sangat berharga bagi kelompok tani yang tinggal di Gang Belitung, Gunung Ibul Prabu Muli Timur. Sebab daun nanas yang dianggap sebagai limbah justru berpotensi menghasilkan pundi-pundi rupiah. Melihat potensi tersebut, daun nanas pun disulap menjadi tepung dan serat kapas halus yang bisa menjadi kain. Pengolahan daun jadi serat berawal dari sortasi daun nanas. Daun nanas yang sudah disortir diolah menggunakan mesin dekortikator. Kapasitas mesin tersebut bisa mengolah 25 daun dalam 1 kali pengerjaan selama 1 menit. Setelah diolah, daun direndam dan disisir. Kemudian daun nanas dijemur selama 2 hari. Daun nanas yang telah kering bisa menjadi serat kasar dan bisa diolah kembali menjadi serat yang halus. Setelah diuji coba dan diteliti, serat daun nanas ternyata lebih kuat dibanding katun jika dimanfaatkan sebagai tekstil. Serat nanas itu setelah diteliti, ternyata dia lebih halus dan lebih kuat. Jadi kami ada dokumen laboratorium dari UII di Jogja. Kekuatan kita berbanding katun itu 1,1. Dan kelenturannya besar juga. Kelenturannya lebih lentur. Jadi kelenturan dan kekuatannya lebih dari katun. Selain serat halus, kelompok tani ini juga mengolah biodeguming. Tujuannya agar serat daun nanas tidak mengandung getah. Di kambing itu sebenarnya serat, tapi sudah mengalami proses mikroba, Pak. Dimasukkan ke dalam mikroba. Dimasukkan itu sehingga tidak bergetah lagi. Getahnya dimakan oleh mikroba tadi, Pak. Jadi kehalusannya lebih. Ini karena dia sudah hilang getahnya. Kelompok tani mendistribusikan serat daun nanas hingga luar negeri dan dijual kepada perajin kain tenun lokal. Dalam satu bulan, kelompok tani ini mampu menghasilkan 300 kg serat nanas. Serat nanas yang masih kasar dijual Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan serat nanas yang sudah halus dijual Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Tergantung kualitasnya. Muhammad Qadhafi dan Kausar Putra melaporkan dari Kota Prabu Muli. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!